Hai co-friends, jika kalian menemukan soal seperti berikut ini di mana benda berpindah tempat sejauh 6 meter karena pengaruh gaya tetap 15 Newton searah perpindahan tentukanlah, untuk soal A, grafik gaya F terhadap perpindahan D lalu untuk soal B, luas daerah dipotasi oleh kurva sumbu F dan sumbu D lalu untuk soal C, usaha yang dilakukan gaya tersebut kemudian dibandingkan dengan jawaban soal B jadi untuk grafik gaya terhadap perpindahan dan apabila benda dipengaruhi oleh gaya yang konstan, yaitu yang besar dan arahnya tetap maka grafik antara F dan perpindahan D dapat digambarkan seperti ini untuk grafiknya di mana usaha yang dilakukan oleh gaya F selama perpindahan D sama dengan luas yang diarsir berada di atas sumbu D untuk rumus dari W, yaitu W sama dengan F dikali dengan D di mana W adalah usaha dengan satuan adalah Joule F adalah gaya dengan satuan Newton dan D adalah perpindahan dengan satuan adalah meter jadi ini adalah W gambar yang diarsir ini untuk luasan yang diarsir itu adalah W yaitu adalah usaha selanjutnya kita tuliskan untuk diketawinya diketawi benda berpindah tempat sejauh 6 meter berarti untuk D yaitu adalah perpindahannya sama dengan 6 meter lalu pengaruh gaya tetap 15 newton berarti untuk F nya yaitu sama dengan 15 newton lalu yang ditanyakan untuk soal A yaitu adalah grafik berarti yang ditanyakan adalah grafik lalu selanjutnya untuk soal B yang ditanyakan luas daerah yang dipatasi oleh kurva sumbu F dan sumbu D berarti yang ditanyakan adalah luasnya luas daerah berarti nanti kita akan menghitung dari usaha karena luas yang diarsir itu adalah usaha selanjutnya untuk soal C usaha yang dilakukan gaya tersebut kemudian bandingkan dengan jawaban soal B yang menggunakan luas daerah tadi berarti untuk soal C yang ditanyakan adalah W sama dengan berapa selanjutnya kita akan masuk untuk membahas penyelesaiannya berarti disini kita gambarkan untuk grafiknya ini untuk soal A grafik gaya F terhadap perpindahan D disini untuk sumbu X yaitu adalah D yaitu adalah perpindahan dengan satuan yang adalah meter lalu untuk yang sumbu Y ini adalah F dengan satuan yaitu adalah Newton tadi untuk D perpindahannya adalah 6 meter berarti disini adalah 6 lalu untuk F nya gayanya yaitu adalah sebesar 15 Newton berarti ini adalah 15 Newton berarti untuk grafiknya adalah seperti ini untuk soal A lalu selanjutnya untuk soal B untuk soal B ditanyakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva sumbu F dan sumbu D disini berarti kita menghitung dari luasan persegi panjang ini menggunakan luas berarti luas persegi panjang yaitu adalah panjang dikali dengan lebar untuk panjangnya adalah 6 dan lebarnya adalah 15 berarti kita substitusi 6 dikalikan 15 yaitu hasilnya adalah sebesar 90 disini luasannya luas yang diarsir luas yang diarsir itu sama dengan usaha berarti sama dengan 90 dengan satuan yaitu adalah Joule untuk satuan dari usaha lalu untuk soal C usaha yang dilakukan gaya tersebut disini kita akan menggunakan rumus W sama dengan F dikali dengan D kita substitusi berarti F adalah 15 Newton dikali D yaitu adalah 6 meter dan hasilnya yaitu adalah 90 Joule disini kita disuruh membandingkan dengan jawaban soal B berarti untuk kesimpulan dari soal C jawaban dari soal C jawaban C sama dengan dengan jawaban soal B jadi untuk soal ini grafiknya adalah seperti ini lalu untuk soal B luas daerah yang diarsir yaitu adalah sebesar 90 Joule lalu untuk soal C usaha yang dilakukan menggunakan rumusnya yaitu juga 90 Joule sampai jumpa di soal berikutnya